Intro Selamat datang di Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau SNMPTN tahun 2015 Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau disikat SNMPTN merupakan pola seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru program Sarjana berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik dengan menggunakan nilai rapor dan portfolio akademik Pendaftaran SNMPTN meliputi 3 tahap Tahap pertama merupakan pengusian pangkalan data sekolah dan siswa atau disingkat PDSS yang dilakukan oleh kepala sekolah atau yang mewakili Selanjutnya tahap kedua adalah proses verifikasi nilai rapor oleh siswa sekolah menengah kelas terakhir Pada tahap ketiga, siswa sekolah kelas terakhir yang telah terdaftar pada PDSS melakukan pendaftaran program studi Perguruan Tinggi Negeri Tahap pertama yang merupakan pengisian PDSS dilakukan secara online melalui laman pdss.snmptn.ac.id Tahap ini dilakukan oleh kepala sekolah Pada halaman pertama laman PDSS terlihat dua tombol pilihan halaman untuk sekolah dan halaman untuk siswa serta informasi jadwal kegiatan Tahap selanjutnya, kepala sekolah mengklik pilihan halaman untuk sekolah Proses login sekolah dimulai dengan memilih provinsi asal sekolah yang dilanjutkan dengan memilih kabupaten atau kota dan diakhiri dengan memilih nama sekolah Setelah tahapan pilihan sekolah terisi lengkap akan muncul halaman login sekolah Langkah berikutnya, isikan password yang dilakukan dengan menekan tombol login Halaman berikutnya memuat pangkalan data sekolah dan siswa Pada baris paling atas berisi menu tab Home Curusan, Kelas, Kurikulum, dan Siswa Untuk sekolah yang sudah terdaftar di PDSS silakan memilih menu tab Kelas dan mengisi data yang diperlukan Selanjutnya, klik tombol Pilih dari kelas sebelumnya Karena data nilai rapot siswa kelas 10 dan 11 sudah diisikan pada tahun 2014 Selanjutnya, pengisian data nilai rapot siswa kelas 12 dapat dilakukan dengan mengisikan data langsung di laman atau menggunakan template format Excel Contoh berikut merupakan pengisian data nilai rapot siswa menggunakan template format Excel yang sudah berisikan nama siswa dan mata pelajaran Terima kasih telah menonton! Tahap berikutnya adalah menekan tombol Undo Template Nilai Isikan secara lengkap nilai rapot siswa dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel Lanjutkan dengan proses unggah nilai rapot di halaman yang sama dengan unduh template nilai Dengan memilih file yang akan diunggah kemudian tekan tombol Simpan Nilai akan muncul halaman yang berisi data nilai siswa untuk kelas yang dipilih Dalam tab daftar siswa, nilai dengan warna hijau menunjukkan pengisian nilai sudah lengkap Sedangkan warna merah belum lengkap Pada halaman kelas terpilih yang menampilkan tab nilai siswa selanjutnya klik tab daftar siswa Kemudian tekan tombol unduh password siswa pada bagian bawah halaman akan muncul kotak menu lokasi penyimpanan file Dengan menyimpan file unduh password siswa tahap pertama yang merupakan pengisian pangkalan data sekolah dan siswa atau disingkat PDSS yang dilakukan oleh kepala sekolah telah selesai Tahap kedua adalah proses verifikasi nilai rapor oleh siswa sekolah menengah kelas terakhir Proses verifikasi ini merupakan hal yang harus dilakukan dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab siswa Tahap ini diawali dengan pembagian password kepada masing-masing siswa oleh kepala sekolah Selanjutnya siswa masuk ke laman pdss.snmptn.ac.id Siswa mengklik pilihan halaman untuk siswa Kemudian muncul halaman login siswa Siswa mengisi nomor induk siswa nasional atau NISN dan password yang diperoleh dari kepala sekolah Kemudian tekan tombol login Kemudian muncul halaman ganti password Siswa harus mengganti password Kemudian tombol ganti password Maka akan muncul halaman ganti password dengan pesan password Anda telah diganti Kemudian tekan tombol selanjutnya Setelah itu muncul halaman pangkalan data siswa sekolah Yang berisi data-data siswa yang diisikan oleh kepala sekolah termasuk nilai rapor Siswa melakukan verifikasi seluruh nilai dengan terlebih dahulu membaca dengan cermat petunjuk yang tersedia pada kotak berwarna merah Jika data yang diisikan oleh kepala sekolah belum sesuai Atau terjadi kesalahan pengisian Hentikan proses verifikasi dengan menekan tombol log out Dan siswa diminta melaporkan kepada kepala sekolah Jika data yang diisikan oleh kepala sekolah sudah sesuai Tekan tombol verifikasi nilai Dengan menekan tombol verifikasi nilai Tahap kedua yang merupakan verifikasi nilai siswa telah selesai Selanjutnya tahap ketiga adalah siswa sekolah kelas terakhir yang telah terdaftar pada PDSS Melakukan pendaftaran program studi perguruan tinggi negeri Melalui laman web.snmptn.ac.id Akan muncul halaman login siswa Siswa mengisi NISN dan password kemudian tekan tombol login Terima kasih atas dukungan Danny Siswa mengisi biodata, pilihan program studi PTN, dan unggah foto resmi siswa sesuai dengan ketentuan. Setelah itu akan muncul kartu tanda peserta SNMPTN 2015. Kartu tanda peserta harus dicetak karena merupakan bukti untuk pendaftaran ulang di PTN jika lulus seleksi SNMPTN. Dengan mencetak kartu tanda peserta SNMPTN 2015, tahap ketiga yang merupakan pendaftaran peserta SNMPTN 2015 telah selesai.